Dua lokasi tempat di mana jatuhnya pesawat latihan tempur milik TNI AU dijadikan monumen. Diketahui, monumen itu dibangun untuk mengenang tragedi jatuhnya pesawat tersebut. Uri Pani dalam kurung 50 Kepala Desa Keduung mengatakan, monumen di dua lokasi jatuhnya pesawat tersebut dibangun sesuai dengan arahan dari pihak lanut. Pihaknya dan warga hanya membantu pembangun di tempat tersebut. Ada pun dua tempat jatuhnya pesawat tersebut yakni berada di Desa Keduung, Kecamatan Puspo, dan di Bukit Kundi, Desa Wonorejo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan. Diketahui, pembangunan itu dilakukan sejak 10 hari yang lalu. Warga dan TNI bergotong royong untuk membangun monumen tersebut. Sekedar diketahui, dua pesawat TNI AU jatuh di wilayah Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan pada Kamis dalam kurung 16 November 2023. Tragedi tersebut juga menewaskan empat anggota TNI AU. Dua awak untuk pesawat TT 3111 adalah Letkol Pensandra Gunawan dalam kurung Front Sater dan Kolonel ADM Widiono dalam kurung Batch Sater. Sementara di pesawat TT 3103 adalah Mayor Pendi Yuda A Setah dalam kurung Front Sater dan Kolonel Pembesubuhan dalam kurung Batch Sater. Dari Pasuruan, tim liputan melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.